65 orang tenaga kesehatan di Poskesmas Amban ikuti swab. Ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Semakin meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Manokwari yang terpapar COVID-19 membuat Poskesmas Amban melakukan tindakan swab test bagi seluruh tenaga kesehatannya. Kepala Poskesmas Amban Joshua Kadam menjelaskan, saat swab test itu dilakukan, pihaknya menutup sementara pelayanan di Poskesmas Amban. Swab test yang dilakukan itu diikuti oleh 65 tenaga kesehatan. Jadi untuk hari ini, hari 1 tanggal 26 September, kita, Poskesmas Amban, untuk sementara menutup pelayanan terkait dengan pembilanan swab bagi seluruh petugas untuk penelitian. Terus, COVID-19, pelayanan kita akan kembali normal pada hari Senin tanggal 28 September nanti. Ada berapa jumlah nakas yang dipiksa, Pak? Jumlah nakas keseluruhannya, yang kita swab itu berjumlah 65 orang. 65? 65. Joshua juga mengatakan, tidak hanya di Poskesmas Amban, tetapi langkah antisipasi melalui swab test juga dilakukan di beberapa unit pelayanan kesehatan. Ini dilakukan sebab terhitung sejak bulan Maret hingga saat ini ada 35 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dengan rincian sembuh 25 orang, sedangkan 10 orang lainnya masih menjalani karantina terpusat. Kalau untuk swab bagi petugas ini memang sudah dilaksanakan oleh sebagian besar pesawat sudah dilaksanakan, jadi kali ini berjumlah tambahan, alasannya karena jumlah trend kasus positif semakin bertambah di wilayah kerja pusat masing-masing. Di puskesmas Amban, di wilayah puskesmas Amban ini ada 35 kasus positif, jadi dari bulan Maret sampai dengan sekarang, dari 35 itu, 25 sudah sembuh, kemudian yang masih menjalani masalah karantina ada 10 orang. Swab test yang dilakukan di puskesmas Amban ini diikuti oleh seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas itu, dan hasilnya juga akan diterima dalam waktu dekat. Gemelin Bangun mengabarkan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.